Oke Ci, jadi langsung aja kali ya Kalau misalnya kita melihat market Tadi kan aku udah mention sedikit Memang hari ini naik ya Naik 3 poin nih kalau gak salah Ci ya Hari ini Naik 3 poin begitu kan Dan kalau misalnya Dari Ci Juli sendiri Anggapannya gimana Melihat pergerakan dari market kita nih YSG di satu minggu ini Mungkin boleh di-share sih sama teman-teman Oke Ya thank you ya Jo Udah diundang lagi ke sini Dan thank you juga buat teman-teman yang udah hadir Jadi secara Major Memang indeks kita kan YSG kita kan masih sideway ya Masih sideway lebar banget Tapi di antara sideway lebar itu Sebenarnya ada uptrend-uptrend kecil Yang bisa kita manfaatkan juga untuk trading Jadi peluang swing trading itu sebenarnya ada banget Bahkan di market yang lagi sideway tetap ada kok saham-saham yang arttrend Nah nanti kita bahas di belakang kali ya Jo ya Kali ini kita bahas mungkin ada teman-teman kalau misalnya ada mau nanya Jangan lupa taruh di kolom pertanyaan ya Nanti kita bahas saham juga kira-kira sama apa sih yang menarik untuk dilihat gitu Terus Kalau kita perhatiin ya Saya kan juga ngeliat di RTI Tapi datanya saya pakai data yang agak lama sih Nah data di RTI itu Kalau Bentar ya saya lupa taruh di mana nih Jadi indeks kita itu Kalau kita lihat secara year to date Itu hanya 0, sekian Nah data minggu lalu bahkan cuma 0,4 kalau nggak salah ya Sekarang tadi ditutup di 0,5 deh Nah nanti Coba teman-teman cek lagi di RTI Jadi secara year to date itu nggak gimana-gimana banget Indeks kita nggak kemana-gimana banget Tapi masih ada saham-saham yang secara year to date itu Lumayan gitu loh Mungkin saya akan langsung share ini ya Saya kasih Ini dia Nah Ini Year to date-nya kan hanya 0,4 Tapi ini data dari minggu lalu sih saya ngambilnya Nah dan secara year to date juga Ini monthly Monthly, monthly, monthly Masih ada saham-saham yang blue chip Kayak AC gitu ya Itu masih 13% BMRI 11% Kalau kita lihat secara monthly Itu juga masih ada yang cukup oke-oke gitu Kayak BTPS KJTL Terus apalagi ya Bahkan BRI aja all time high gitu kan BMRI juga all time high Jadi Sebenarnya kalau dibilang Nggak ada peluang Tentu ada peluangnya Tinggal bagaimana kita nyari saham-sahamnya itu ya Dan tentunya harus didukung dengan Screener Ataupun tools yang bagus Nah makanya pakai tool system and invest Biar screeningnya gampang gitu Iya Tuju banget ya Cia Wah ini menarik nih ya Jadi si Juli baru ngebuka topik-topik juga Jadi nanti Teman-teman Centroopers juga pasti penasaran nih ya Si Juli kan Bisa dibilang trader ya Cia Jadi kan Banyak juga nih teman-teman Centroopers yang juga mungkin baru mulai trading Dan penasaran nih si Juli Kalau trading biasanya Pakai toolsnya apa aja Gitu kan Untuk melihat Menganalisa satu saham Gitu kan Nah oke Tapi ini kita Supaya orang-orangnya nggak kabur nih Centroopersnya kita simpan di belakang dulu Kali Cia yang kayak gitu-gitu Iya Oke Jadi mungkin kita bahas tipis-tipis dulu nih Jadi kan kalau misalnya tadi ngobrolin tentang IISG Gitu kan Masih sideways dan sebagainya Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat bulan lalu gitu ya Beberapa minggu lalu juga sebenarnya IISG bisa dibilang Kurang menarik gitu ya Bisa dibilang kan Makanya mungkin banyak orang juga yang masih post-fee nya wait and see gitu kan Dan juga mungkin yang lagi trading takut-takut gitu kan Nah kalau misalnya Ci Juli sendiri tadi mention kan tentang Selalu ada opportunity gitu ya Ci ya Nah kalau misalnya dari Ci Juli sendiri kan Di bursa kan ada beberapa papan tuh Ya kan ada papan utama Ada papan pengembangan sama ekselerasi Nah kalau misalnya Ci Juli ada preferencesnya sih Biasanya lebih suka trading di papan yang mana Atau mungkin semuanya sama aja gitu Tapi atau Menurut aku kan setiap papan ini punya apa ya Bisa dibilang punya resikonya yang berbeda-beda juga kali ya Dan juga mungkin potensi profitnya juga berbeda-beda Nah itu mungkin bisa dielaborasi sedikit nih buat teman-teman Tuan Troopers Kalau Ci Juli ini biasanya preferences pemilihan kami kayak gimana nih Jadi karena saya stylenya swing Biasanya saya ada pemobotan ya Jadi saya pakai sistem pemobotan Kan saya pilih saham-saham blue chip itu tetap selalu ada Jadi yang blue chip tetap ada Dan sebagiannya itu di saham-saham yang second dan third liner Nah tapi saya juga milih-milih Third liner dan second linernya itu wajib yang liquid Jadi kalau misalnya gorengannya bikin sakit hati atau kolesterolnya terlalu tinggi gitu ya Saya hindari Kalaupun mau pilih gorengan carilah gorengannya tuh yang agak berkualitas gitu ya Kan beda kalau kita makan gorengan dibungkus pakai kertas dan makan di pinggiran Sama kita makan gorengan Kalau di Jepang kan sebutnya apa tuh gorengan yang orang Jepang itu loh Kan namanya jadi keren lah gitu Mungkin agak berkualitas dikit lah ya Walaupun sama-sama gorengan gitu Tenggaknya likuiditasnya tuh ada Jadi mau tering gorengan itu saya tetap ada Tapi ya yang itu harus dia sesuai dengan trading setup saya Dia volumenya mesti ada Dia mesti uptrend Dia tidak volatil Seenggaknya dalam 1-2 hari kebelakang Jadi kalau yang tiba-tiba udah diguyur ke bawah Udah mulai volatil pergerakannya Naiknya terlalu tinggi Turunnya terlalu bawah Itu saya biasanya udah Udah lah out aja deh gitu Udah gak nyaman ya udah out Oke ya jadi bisa dibilang Di antara gorengan-gorengan ini kan bisa diklasifikasi lagi lah ya Mana yang gorengannya Dari yang gak sehat sampai yang paling gak sehat gitu Iya Yang gak sehat jadi korengan itu Joe Bukan gorengan jadi korengan Jadi korengan Iya 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 Oke ini sambil kita lanjut ngobrol-ngobrol sama si Julie Aku mau ingetin ya buat temen-temen disini Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun Boleh langsung tanya sekarang ya Jadi nanti kita simpan Kita tampung dulu gitu ya Kalau misalnya pertanyaan tentang saham dan sebagainya Kita akan tanyakan ya Di Akan ketanyakan di Penghujung dari TikTok kita malam hari ini Oke ada yang bilang suaranya jauh Ci suaraku aman gak ya Agak mendeng sih Joe Oh oke 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 Ya sebentar ya Sebentar ya Ci ya Oke Kalau sekarang gimana suaranya Ci Lumayan sih aman aman Oke jadi kita lanjut aja ya teman-teman Oke tadi kan Ci Julie udah mention nih beberapa hal yang Ci Julie perhatikan Kalau misalnya trading begitu ya dalam pemilihan saham Tadi ada Ci Julie mention tentang volume begitu kan Dan tentunya ada beberapa hal lain-lain lagi ya kan Nah kalau misalnya disini banyak teman-teman contropers mungkin yang baru mau mulai trading Begitu kan mungkin bisa di-share gak Ci Julie kira-kira Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sama cuan troopers Sebelum mereka melakukan keputusan jual beli saham Sekarang teknikal ya Ci ya boleh Oke oke Jadi yang pasti apalagi di lagi saat swing sideway begini ya Dan kita adalah swing trader stylenya Beda ya kalau misalnya swinger sama scalper ataupun investor Pasti punya caranya masing-masing Tapi kalau khusus untuk swing trader Minimal kita pilih saham yang sideway Atau kalau bisa lebih baik lagi kita cari yang uptrend Jadi di trend apapun sebenarnya tetap kok ada saham-saham yang uptrend Nah kita yang penting harus kenalin ciri-ciri uptrendnya itu seperti apa Lalu yang kedua volumenya Biasanya kalau misalnya pun teman-teman takut untuk entry di paling atas Kita bisa entry-nya tuh di saat mereka baru mulai Nah baru mulainya tuh bagaimana ciri-cirinya Dia mulai bikin high-high dari candle-nya Terus dia volumenya semakin meningkat Dia mungkin dari teknikal indikator Kalau yang simple ya MACD ataupun stokastik gitu ya Kalau dari tools swing biasanya saya selalu mention di youtube itu ada yang momentum berwarna biru Jadi nggak usah repot-repot tinggal lihat aja momentumnya Begitu dia breakout, volumenya gede, candle higher high, volume semakin meningkat Biasanya saya entry yang itu Itu menarik banget Jadi kemarin-kemarin tuh ketemu banyak banget Dan karena ada momentumnya itu cepat banget gitu Sehari udah langsung naik Dan itu lumayan Kayak misalnya kemarin MEDC Ya yang baru itu MEDC Dia momentum pertama Lalu dia mulai bikin higher high Akhirnya breakout Nah cuma hari ini Kalau nggak salah sih lagi koreksi dikit ya MEDC ya Tapi masih Eh udah naik deh kemarin yang merah dikit ya Nah itu jadi Saya carinya tuh yang seperti itu Yang ciri-cirinya dia breakout Ada volume Dan candle-nya higher high Minimal itu Ya 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 Jadi breakout ada volume juga ya Ci ya Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan besar Buat si Juli untuk melakukan keputusan Begitu ya dalam bertrading Oke Nah tadi juga si Juli ada mention ya Di wisdom invest itu ada tools-tools apa tuh Ci Mungkin sih ada teman-teman cuan troopers Yang penasaran gitu kan Mungkin ada yang baru Joy juga nih Sama lah kita pengen dengar Wah ini langsung naik tuh 90-100 Tadi masih 20-30 ya Mungkin boleh diceritain dikit nih Ci Oke Saya mau nunjukin dulu juga sedikit nih Hasil trading di Sukor Ini aplikasinya Sukor ya Teman-temanku Jadi Yang namanya Swing trading Sebenernya saya tradingnya gak banyak-banyak banget ya Tapi ya lumayan lah Yang penting ada profit konsisten nih Januari Januari Februari Maret April Mei Juni Dan bulan ini Nah Saya tutup aja nama sahamnya Sama nominalnya ya Karena ya udah lewat juga ini kan Gak perlu dilihat lah Cuan juga masing-masing yang ngerasain Saya cuan juga teman-teman Gak gimana-gimana juga gitu kan Cuma saya yang mau ngajarin teman-teman Gimana cara tekniknya Supaya bisa Swing Santai Dan profit konsisten Itu sih yang paling penting Nah Tadi Toolsnya ya Yang ini teman-teman bisa dapetin Kalau buka rekening Melalui wisdom and invest Jadi yang ini untuk nasabah Tadi MEDC Ntar ya Nah Ini simple banget cara pakainya Jadi teman-teman bisa buka di telegram Di laptop Maksudnya di handphone Ataupun di laptop Pokoknya ada telegramnya Itu bisa dibuka dimana aja kapan aja Jadi yang satu mungkin HPnya untuk trading Yang satu HPnya untuk ngeliatin chart Itu tinggal ketik Lalu langsung keluar Ini real time ya Jadi setiap kapan pun teman-teman request Itu pasti keluar Time frame-nya juga ada sampai 1 menit Jadi multi time frame Dan kalau misalnya teman-teman aktif Transaksinya Itu Bisa ngedapatin full fasilitas ya Dari wisdom and invest Jadi Complete banget ya Dapatkan Kalau disukor kan Aplikasinya bisa dapet Discount ya Kalau nggak salah ya Discount di beberapa merchant Terus bisa ke Investi reksadana Kalau misalnya IHSG-nya lagi nggak oke Dan teman-teman Dapat fasilitas gratis lagi Gitu Dari wisdom and invest Nah yang ini Kalau teman-teman Langsung daftar Ini bisa didapetin gratis Selama sebulan Dan Bisa diperpanjang selama Aktif bertransaksi Nah ini gampang banget Si MEDC Cara pakenya itu ya Cukup ngeliat Titik warna hijau Tuh Titik warna hijau Entry Ini ada support resistnya Ada angkanya tuh Aduh aku pencet Ada angkanya tuh Udah ada support resistnya Jadi nggak perlu Tarik-tarik-tarik sendiri Nanti Jangan Di room Pada nanya Kak Wilson Supportnya di mana Resisnya di mana Gitu kan Kalau pakai ini Oh ternyata supportnya disini Resisnya disini Gitu ya Terus Dari candle-nya itu Kan ada tiga warna tuh Nah jadi Kalau warna hitam Itu artinya Kita hindarin dulu nih Karena Tools yang ini Si chart Namanya GD Dia singkatan Dari green dot Yang artinya Titik hijau Itu menjadi Sinyal untuk entry Nah warna candle-nya Kalau dia masih oranye Itu sifatnya Spekulatif buy Ini warnanya oranye Titik hijau Tapi oranye Itu spekulatif buy Begitu dia berwarna hijau Ya kayak gini ya Itu jadi Makin oke Kalau hitam Itu dihindari Makanya kalau hitam Ataupun trendnya lagi menurun Itu Kita skip aja Jadi minimal teman-teman Mesti paham tentang trend ya Kalau pakai chart ini Begitu dia break out Dari area sideway Itu cakep banget Tuh Tinggal digiring aja Titik merah exit Jadi belum ada titik merah Statusnya masih hold Jadi tinggal diikutin aja Gitu Ini cocok untuk swinger ya Tapi kalau mau dipakai di time frame 5 menit Itu juga bisa sih Oke Jadi itu titiknya itu muncul di akhir perdagangan Atau Gimana tuh sih update titik-titiknya Dia karena real time Karena real time Dan ya dia ngikutin Kalau misalnya Di closingnya bagus ya Maka titik hijaunya bertahan Tapi kalau closingnya tiba-tiba diguyur Dan jadi jelek Maka Enggak jadi titik hijau lagi Gitu Jadi real time dia ngikutin selama jam berjalan Oke Wah ini menarik banget ya Teman-teman Cuan Troopers Pasti ada yang Tertarik ya Ini sangat membantu banget nih Buat teman-teman ya Yang mau trading Apalagi swing trading tadi ya Seperti yang udah di mention Sama Cijuli ya Oh ini ada contoh lagi nih Cia Iya Ini chart Wim nih ATH all time high Keren banget ini sih Wim Ini salah satu saham yang uptrend ya Jadi walaupun marketnya lagi sideway Ada saham-saham yang all time high Nah itu menarik sebetulnya Tapi entrynya enggak langsung ini ya Ini disclaimer dulu ya teman-teman Jadi bukan berarti kita mention disini Kita bahas disini Lalu hari Senin langsung dihaka Jangan-jangan Titik entry itu tetap Kita bisa dua cara Kalau mau entry Yang pertama buy on breakout Atau kita buy on weakness Nah yang suka Yang paling aman sih itu buy on weakness Jadi belinya di dekat support ketika dia terkoreksi Jadi misalnya gini Mungkin pakai chart yang satu lagi deh Kalau yang chart win Ini ada satu lagi Yang bisa teman-teman dapatin Kalau aktif bertransaksi Nah jadi kalau transaksinya Sering Maka bisa dapetin full fasilitas Ini lebih komplit lagi Biasanya ini dia ada trendnya nih Nah jadi udah dibikinin trend Ada support trend Dan resist trendnya Jadi kita bisa entry di dekat support trend Misalnya Karena kecenderungannya kan dia Bikin tangga di dalam trendnya itu ya Nah kita bisa buy on weakness Misalnya di trendnya gitu Ini ada angkanya nih Support trendnya Resist trendnya Tuh angkanya Yang resist 18.12 Itu tadinya kali ya Ini kan closingnya udah di 18.70 Dan supportnya di 15.70 Ini membantu banget ya Ci Betul Jadi tadi caranya itu gimana Ci Untuk dapat free satu bulan Buka rekening Sukor Dengan referralnya wisdom and invest Nanti kalau nggak dipandu aja Sama adminnya yang di Instagram Jadi DM aja ke Instagram Nanti dibantuin sama adminnya Itu linknya kan tadi udah di PINnya kok ngasal Udah aku PIN Udah aku PIN nih Di komen aku PIN ya Di fondos Sampai Kuritas Ada register online Wisdom and invest ya Teman-teman cuan troopers ya Kalau kalian ingin Merasakan Satu bulan free nih Menggunakan tools tadi Yang udah dikasih tau sama Ci Julie ya teman-teman ya Untuk satu bulannya Tidak berbayar ya teman-teman ya Untuk satu bulannya Tidak berbayar Tapi kalian hanya perlu buka aja Akun support Atas nama wisdom and invest Oke Tapi kalau misalkan punya pertanyaan Lebih lanjut lagi Untuk pembukaan Untuk menggunakan tools Dari wisdom and invest Bisa langsung aja ya Ci ya Di DM nih IG nya wisdom and invest Begitu ya teman-teman ya Oke Linknya nih ya teman-teman ya Linknya nih aku bikin di Di komen yang udah aku PIN ya Oke Ci kita ngobrol-ngobrol dikit lagi Gimana nih Ci sebelum kita lanjut Mungkin ke pertanyaan-pertanyaan Teman-teman dari Cuan Troopers Boleh Nanti kan pas ini ada teman-teman Cuan Troopers nih Yang mungkin mau nanya-nanya juga gitu ya Saham-saham yang menarik nih Menurut Ci Julie mungkin Untuk minggu depan Atau mungkin Di kuartal ketiga Begitu juga kan Nah tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ Kira-kira dari Ci Julie sendiri Kalau Pemilihan saham kan Pastinya juga Ci Julie melihat dari sektor Kali ya Ci ya Bisa dibilang gitu ya Iya Kita juga Di Di group win Ada analisa Ini sih Makro-mikro Cuma Kalau lebih lengkap mungkin dari Sukor ya Sukor kan tiap hari juga ada ngasih Itu Nah kita bisa lihat dari situ Paling nggak kita taulah Trendnya tuh Sebetulnya lagi apa sih Kalau lagi musim mangga Ya kita beli mangga kan Nggak Nggak beli yang lain-lain gitu Jangan beli yang aneh-aneh Nah Kalau dari Sektoral Kan Kalau dari kondisi Makro-mikronya itu Pertama dari Tentunya Apa tuh Aktivitas ekonomi Udah kembali normal ya Terus Tentunya Dari suku bunga Yang Udah mulai melunak nih Tapi kalau nggak salah Masih ada sekali lagi ya Jo ya Di September ya Ada potensi naik 25 BPS Dan itu terakhir Jadi Sebenarnya udah diekspektasi Sama market Mudah-mudahan udah price in juga Dan Apa Kalau misalnya Dari sektor-sektor Yang ada korelasinya Juga Untuk Pemilu mendatang ya Berarti sektor yang menarik itu Tentunya Dari banking Makanya Tadi Sebenarnya Saya nanti mau Bahas juga tuh BMRI Itu masih menarik tuh Nah jadi dari Sektor banking Big banknya masih menarik Cuma Kalau BCA Mungkin udah agak Kemakalan ya Secara Value-nya Jadi yang masih menarik itu Dan masih ada Inflow Dari foreign itu BMRI Sama BBRI Nah BBNI itu Under value Tapi gak tau kenapa ya Dibuang sama asing nih Deras banget buangannya Jadi kita tunggu aja Sampai Buangannya udah selesai Mudah-mudahan segera mantu Nah kita boleh tuh Lumayan sih BBNI-nya ya Tapi kalau untuk sekarang Yang masih oke sih ya BMRI BBRI Terus dari sektor konsumer Tadi udah dibahas satu tuh Chartnya udah nongol satu Yaitu WIM Ada lagi INDF ICBP Nah cuma kalau UNVR mungkin Kayaknya enggak ya Soalnya Laporan keuangannya Juga masih gak bagus Secara trend Chartnya juga lagi Cycle turun Valuasi juga masih mahal Jadi Mungkin kalau UNVR sih Hindari aja dulu Terus Sektor property Sebetulnya cukup menarik Tapi Kalau kita lihat Dari kemarin pun Property Enggak Enggak begitu Gimana-gimana Gimana banget ya Ada sih naik Tapi enggak Enggak wah-wah banget gitu Selalu Sektor tech Dan green Yang ada hubungannya Dengan green Oke halo Cci julie Kayaknya Cci julie terputus ya Teman-teman ya Halo 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 I'm sorry Mati lampu Oh my god Kaget aku Aman ya C Udah 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 Langsung nyalang Gak tau kenapa Tadi mati Tiba-tiba Gelap Tiba-tiba Oke Udah lancar ya Tadi sampai mana Tadi sampai sektor tech Tadi kan habis Bahas tentang sektor banking Property juga Sama sektor tech Sektor tech Terus ada green energy Lalu transportasi Dan otomotif Kira-kira kalau Setarnya itu Kicu Oke Nici kita sambil lompat-lompat aja ya Cuan troopers ada yang nanya nih Ada Ada Controper yang nanya BBRI kalau masuk di harga sekarang Masih oke gak Cik Katanya Secara teknikal oke gak tuh Cik BBRI Secara teknikal Secara Sebentar ya Aduh Saya internetnya Yang di laptop Masih putus lagi Oke Bentar Sambil menunggu ya Internetnya masih putus Gara-gara mati lampu tadi Oke Ya gak bapet sih Sambil menunggu ya Jadi Mungkin aku juga mau nambahin dikit Gitu ya teman-teman Cuan troopers Jadi tadi Cik Juli juga mention tentang Sektor property ya Teman-teman ya Kalau misalnya kita lihat dari data Ekonomi Inflasi Indonesia Juga kan melandai Begitu ya teman-teman ya Jadi kalau invasi melandai Biasanya Buying force Dari masyarakat itu Juga lebih besar Dan Jadi memberikan potensi Penjualan rumah itu Naik juga Gitu ya Kalau teman-teman lihat kan Data dari Property kita juga Supply Dan demand Juga naik ya Teman-teman ya Begitu kan Dan juga dikabarkan BI rate Gitu ya Suku hubungan dari Indonesia Juga akan ditahan At least Sampai akhir tahun Nah ini jadi Bisa jadi angin segar juga nih Buat sektor property ya Teman-teman Nah tapi PRnya buat kalian Untuk memilih saham-saham Dalam sektor property-nya Secara sentimennya Sudah menarik Tapi kalau misalnya Untuk sahamnya Itu kan harus Analisa sendiri juga ya Secara fundamentalnya Oke Sudah bisa ya Cik ya Bisa Bisa Oke Nah untuk BBRI BBRI momentumnya sih Masih bagus Cuma hari ini Foreignnya net sale ya Jadi kita mungkin Pantaunya di Support yang ini aja nih Support 5500 Sampai 5450 Nah Deket-deket support trendnya itu Mungkin Cukup menarik Di sana ya Jadi buy on weakness Tapi kalau di 5600 ya tertahan Soalnya tadi saya sempat Lihat juga Beat overnya Kayaknya Beatnya tebal banget tuh Jadi mungkin Kalau misalnya 5600 nya Bertahan nih Boleh juga sih Speck by Sedikit dulu ya Nanti baru nambah lagi Kalau misalnya Agak turun ke Area-area support Gitu Oke Itu ini buat BBRI ya Cik ya Iya Betul Oke Thank you Cik Ini ada yang nanya lagi Cara Tahu Asing Lihat dimana ya Ini maksudnya apa ya Kalau misalnya Foreign sale Foreign buy Teman-teman Bisa lihat di RTI Teman-teman ya RTI itu Istilahnya udah harus Menjadi salah satu Aplikasi Buat trader Dan investor Yang kalian butuhkan Untuk informasi Oke Cik Banyak sih Ada yang nanya-nanya Ada yang nanya-nanya Tengang saham Boleh gak nih Cik Sekalian kita lihat Teknikalnya aja Gimana Boleh Ada yang nanya ITMG Cik Gimana Oh Batubara ITMG itu Dia Sebetulnya Untuk batubara Dia hanya Mantul Dead cat bounce Aja sih Menurut saya Jadi Kenaikannya Pasti sifatnya Sementara aja Karena Masanya udah lewat Nanti kita tunggu aja Di harga bawah ITMG itu Pernah sampai Berapa ya 4.000 Bahkan ya Di bawah 10.000 Pokoknya Jadi hati-hati ya Jangan sampai nanti Terjebak Di pucuk Sayang kan Walaupun memang Dia Dividennya sih Lumayan ya Wah banget Nah kenaikan yang kemarin Dari batubara Salah satunya ITMG Itu kan karena Komoditi boom Dan sekarang Masanya udah lewat Gitu Udah berlalu Cycle-nya udah berubah Jadi kita Mesti Nunggu lagi Cycle barunya Kalau Short termnya Dia sih masih oke ya Selama dia Di atas 25.775 Itu masih oke Masih ada peluang Untuk naik Mudah-mudahan sih Ke 34.000 33.000 Coba Bentar ya Saya pakai Yang satu lagi Itu ada Ada support juga sih Di 33.000 Resist maksudnya 32.000 32.000 Di DR Ria sana tuh Itu ada gap juga tuh kan Ini ada Gap-gap ya Mudah-mudahan Tertutup Mudah-mudahan ya Tapi kalau gak ditutup Ya jangan dipaksain gitu Kalau gak nyampe ke sana Ya jangan dipaksain Pokoknya saya mau jualan Di sana gitu Enggak Jangan Kalau memang udah patah Trendnya Ya udah Kita Kabur juga Kalau sekarang sih Trendnya masih naik Tuh Masih oke Dia masih naik Jadi mudah-mudahan At least dia Ke area yang ada gap ini Sekaligus Dia testing Tadinya kan support Jebol Jadi resist sekarang Gitu Oke Oke Itu buat IPMG ya Ci ya Thank you ya Jawabannya Tadi yang nanya Udah dijawab nih Sama Cijuli Oke Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Dari Hardian Siregar Nanya tentang RMK Energy C RMK RMK Eh Tadi hari ini Naik Naik Tenten Cakep tuh Ini juga cukup menarik Kalau Kalau dari GD Ini chartnya ya Dari chart GD-nya Hari ini Breakout tuh Cakep ya Candlenya masih hijau Jadi Hold aja Kalau misalnya Udah punya RMKE Nah ini salah satu Strategi yang bisa kita pakai Ya Buy on Breakout ya Jadi ketika dia Breakout Disertai dengan volume Volume hari ini besar loh Iya Ini yang pakai chart win Ini momentumnya udah Mulai muncul lagi Volumenya juga besar Dia Breakout Ini menarik Jadi mudah-mudahan bisa Testing lagi All time high-nya ya Waktu itu si RMKE Sempat all time high Kalau nggak salah Iya Iya ini all time high-nya nih 12.15 Oke Cik Jadi masih Nggak oke masuk ya Kalau untuk sekarang Atau udah terlambat Buy on weakness aja sih Karena hari ini naiknya kan cukup besar juga ya Dia naiknya di atas Ini ada support nih 10.45 sampai VWAP hari ini Di 10.50 Itu masih oke lah Kalau mau spec buy Di situ gitu Iya Oke Kita lanjut lagi sih Gimana nih ya Boleh Ada yang nanya Tentang BBTN Oh BBTN BBTN menarik sebetulnya ya Cuma ya gitu Dia karena kayaknya Lebih ngikutin ke properti Daripada ke sektor finance-nya Dik BBTN Saya belum baca sih ya Belum ngikutin Dia punya valuasi Laporan keuannya bagaimana Cuma Enggak Enggak menjadi favorit saya sih Sejujurnya Itu bocor ya Supportnya Tapi Closingnya Hammer sih Mungkin mantul dulu Atau gimana Sempat ketemu supportnya Tapi closingnya Hammer Momentumnya sih Enggak ada Jadi mungkin Ya kalaupun mantul Dia akan testing MA200nya lagi tuh Ini nih yang ini MA200 Yang titik-titik Hitam tebal Tuh Paling testing MA200 Di 1340 1350 Itu ada Resis Kalau mantul ya Tapi kalau besok dia tembus 1280 Low hari ini Berarti lanjut lagi Ke bawah Iya Begitu Oke Melanjut lagi Cik ada yang nanya Kalau Excel Gimana nih Oh Cakep itu Wah Pada tahu nih Yang cakep-cakep Itu Sang-sang yang menarik Yang saya catetin Nanti Dibahas kalian Berarti nih Iya boleh Jadi buat teman-teman Yang mau nanya Tanya aja ya Di Q&A boxnya Karena komennya dimatiin Supaya kita bisa lihat Saatnya ya Kita akan end Di 20-30 Jadi kalau ada pertanyaan Sekarang saatnya Teman-teman ya Ya Excelnya Breakout nih Ini garis MA200 Aduh kepencet Itu garis MA200 Dan dia breakout ya Itu menarik Supportnya di 2200 Pas di area VWAP hari ini juga MA200nya Di 2150 Jadi kalau misalnya Mau buy on weakness Itu boleh Karena volumenya Hari ini Breakoutnya juga lumayan nih Cakep Momentumnya juga Mulai ada lagi Nah tapi Saham kan naiknya Nggak selalu Naik terus ya Jadi kita buy on weakness aja Sebisanya Jangan terlalu FOMO Oke Oke Oh ini resistnya Belum aku bilang ya Resisnya 2340 ya Oke Sudah breakout lah ya Cie Ini bisa dilihat ya Betul Bisa ada potensi koreksi Tapi hari Senin sih Kalau misalnya udah naiknya cukup gede gitu ya Bisa jadi Nggak menutup kemungkinan Karena kan saham Nggak selalu naik ya Bisa aja Dia turun dulu Habis itu mantul lagi Makanya saya bilang Kalau bisa Ya buy on weakness aja Atur porsi entrynya Jadi bikin beberapa cicilan Jangan entrynya Gede-gede Jangan langsung satu kali hajar gitu Mungkin nanti Di VWAPnya kan Soalnya hari ini 2.10 ya Ini ada Informasi VWAP VWAP itu Volume weighted average price Atau harga rata-rata Jadi biasanya Ada kecenderungan Harga saham itu Dia sering bolak-balik Di harga VWAPnya itu Jadi hari ini closing 22.50 Ini 22.50 Tutupan candle Nah bisa aja Dia besok Ke 22.10 dulu Atau 2200 Atau bahkan Dia bisa aja Balik lagi ke MA200 nya Di uji 21.50 Nah itu boleh Kesempatan untuk Buy on weakness Selama dia Koreksinya Dengan volume kecil ya Kalau volume kecil Berarti dia Sedang retrace Atau koreksi sehat Oke Thank you C. Julie Untuk penjelasannya ya Buat saat ini Kita lanjut Ke saham ini Eratex Hari ini naik 12% Oh itu Cakep sekali Ini memang Sudah saya pantau sih Cuma waktu itu Sempat saya Nggak Nggak berani juga Karena Belum pernah tahu Ini saham apa sih Sebenarnya Nah Saya udah ngeliatin tuh Ini justru Sebenarnya Trading setup Yang biasanya Saya incer Ini yang saya maksud Dengan Saham Nggak jelas Saham Yang nggak liquid Tapi tiba-tiba Dia break out Ada volume Dan dia ada momentum Nah jadi disini ya Ketika dia break out MA200 Dia bikin candle higher high Volumenya juga Semakin meningkat Tuh Yang tadinya Volumenya Gersang Tiba-tiba Volumenya mulai meningkat Dan dia ada momentum Waktu itu sempat Volumenya meningkat juga Cuma Nggak ada momentumnya Nah disini ada Momentumnya Dia break out MA200 Candle higher high Jadi itulah Saham-saham gorengan Yang Good quality lah Dan menarik Untuk Ditradingkan Oke Thank you Ci Buat view-nya ya Untuk Eratex Kita lanjut Ke Telkom Ci Gimana nih Kita balik lagi nih Kepapan Nah ini Walaupun Satu Sektor Tapi Beda nasibnya Beda nasib Sama si Excel ya Memang Begitulah Kalau misalnya Kadang kita analisa Satu saham Yang berdasarkan Sektoral Tapi ternyata Ada saham-saham Yang nggak bisa Ngikutin Saya pernah bilang Kalau bisa Misalnya Pilih saham Di sektor Yang sama Cari sahamnya Tuh yang Leader Jadi walaupun Di dalam satu sektor Yang sama Cari Yang mana yang break out Kalau dia nggak break out Ya begini Nasibnya nih Si Telkom ini Momentumnya merah ya Telkomnya Tuh Merah Makin ke bawah Jadinya kurang bagus Cuma Si Telkom ini Saya nggak tahu deh Udah keluar Laporan keuangannya Belum ya Apa jelek kali ya Saya nggak lihat nih Coba nanti Teman-teman lihat juga Mungkin sentimen negatif Dari laporan keuangan Atau gimana Saya nggak tahu juga ya Belum liatin Tapi Si Telkom ini Lagi di support sih Ada support 370 Dia mulai tertahan Cuma Besok harus lihat dulu Jadi kalau mau Spek buy Di saham-saham begini Saya sih nggak suka ya Sejujurnya Mendingan Saya incernya Excel Ketika dia Koreksi Sehat Daripada si Telkom ini Karena Potensi untuk naik Untuk jadi uptrendnya Lebih bagus Gitu Gitu ya Jadi kalau Telkom Gimana Jok Dan juga mungkin Mendekati Ini ya Cik Tahun Tahun-tahun Kampanye Gitu kan Konsumsi data telekomunikasi Biasanya meningkat juga Gitu ya Jadi mungkin Sentimen positif kali ya Buat Buat sektor telekomunikasi Jadi tinggal Pemilihannya Saham-sahamnya aja ya Buat PR nih Buat Para jagoan-jagoan yang ada Gitu Oke Mungkin Satu pertanyaan lagi ya Cik ya Boleh ya Saham ya Ya boleh Ada yang nanya Bluebird Cik Bert Gimana tuh Bert Nah Ini sektor Transport juga sih Secara Teknikal sih Masih Oke ya Dia masih Di dalam Channel upnya tuh Support Trendnya 22 20 Selama dia Tertahan disitu Ini masih bagus Tapi kalau dia Breakdown Berarti Patah tuh Trendnya Jadi Lihat dulu aja Dia mantul Apa enggak Kalau masih punya Tinggal hold Pasang Trailing stopnya Oke cu Oke cu Oke cu Thank you banget ya Udah Dijawabin nih Semua pertanyaan Beberapa Pertanyaan Teman-teman Cuan troopers Dan buat teman-teman Cuan troopers Yang baru Join Jangan berkecil hati ya Pertama IG live ini Di save Jadi kalian bisa cek Langsung ke IG nya Super sekuritas ya Untuk Nonton dari awal Dan tadi kita juga Sudah bahas nih Beberapa tools Yang menarik ya Yang Cili Juli Udah mention Dengan Offer dari Wisdom and Invest Teman-teman Ada yang nanya Nici pake Pake aplikasi apa Kalian bisa langsung ya Teman-teman DM Di Instagramnya Wisdom and Invest Tadi ya udah dijelasin Jadi disitu Baik banget tools Yang membantu Buat teman-teman Melakukan trading ya Apalagi tadi swing trading Tadi udah ditunjukin ya teman-teman Makanya nonton nih dari awal ya Kalau kalian belum nih Dan yang kedua tentunya Kita akan ketemu lagi ya Ci Juli ya Di kesempatan-kesempatan lainnya Begitu Mungkin dari aku itu aja dulu Sekali lagi Terima kasih buat Ci Juli Untuk waktunya Dan teman-teman Cuan-tuan terus juga Yang nonton malam hari ini Sampai kita ketemu lagi ya Ci ya Dan teman-teman semua Di Titox selanjutnya Bye-bye Terima kasih.